drop it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my youtube channel pada kesempatan kali ini aku mau membahas mengenai spesifikasi mesin baik itu mesin yang besar maupun yang mesin yang kecil tapi video kali ini aku mau membahas mesin yang kecil yaitu mesin mini Kyocera sebelum kita membeli ada kalanya kita tahu dulu spesifikasi atau ciri-ciri dari mesin yang mau kita beli supaya kita tidak menyesal untuk kali ini membahas spesifikasi mesin Kyocera 2540 dan 2040 BF yang pertama adalah mesin Kyocera dilengkapi dengan laser tanpa fotokopi kemudian ukuran kertas maksimal adalah M4 kemudian minimal adalah A5R kemudian untuk kecepatannya kecepatannya ini adalah 40 RPM per menit kemudian mesin ini juga dilengkapi dengan duplek 2 sisi kemudian mesin ini juga dilengkapi dengan scan kemudian track kemudian print kemudian mesin ini juga dilengkapi dengan USB kemudian travel line dan untuk Kyocera ini juga bisa nge-print dari flash disk teman-teman bisa nge-print dari flash disk teman-teman kemudian mesin ini tinggal sekali cuma beratnya 19 kg dan bisa dipindah-pindah ke tempat dan tidak memakan ke tempat kemudian untuk apa namanya kertas si kertasnya yang paci bawah itu sekitar 250 lembar kemudian untuk yang atas atau bypass itu sekitar 150 lembar kemudian untuk konsumsi listriknya kalau tidak salah teman-teman itu sekitar 900 watt kalau tidak salah itu teman-teman kalau tidak salah kemudian untuk apa namanya scan scan pada mesin ini itu menggunakan scan warna jadi kita enak apabila kita mau menye-scan file yang ada warnanya kita langsung saja masukkan ke mesin Kyocera oke teman-teman mungkin itu sedikit review mengenai mesin Kyocera 2540 dan 2040 terlihat-terlihat saya belum membeli baik itu mesin yang besar maupun yang kecil supaya tidak menyesal di kemudian hari mungkin itu yang bisa saya sampaikan jangan lupa kalian like komen dan subscribe di bawah supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku kurang lebihnya aku mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh